Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi menjelang siang Tribuner saat ini saya sedang berada Di salah satu hotel Yang ada di pinggir pantai Tanjung Pendam Kelurahan Tanjung Pendam Kecamatan Tanyapanan Kabupaten Blitung Nah hotel ini Memang sudah tidak dipakai lagi Dan memang Aset pemerintah daerah dan rencananya Dari pemerintah Kabupaten Blitung akan Dijadikan tempat Sekretariat Sekretariat G20 Yang nantinya akan tersenggara pada Bulan September 2022 Ini Nah dimana para menteri dari 19 negara akan Hadir di Blitung Pada rangkaian acara tersebut Nah Pak Bupati Blitung Bapak Haji Sani Saleh juga Bersama Kepala Dinas Yang terkait sudah melakukan peninjauan Untuk meninjau Sekretariat ini Kita akan masuk ke dalam Berbincang-bincang sama Pak Bupati Nah tribunas Ini bisa kita lihat Sudah ada Mobil BN1 Nah ini ada Mobil BN1 nih Yang kita ketahui memang Mobil Dinas Pak Bupati Nah disini sudah ada Pak Bupati Yang nanti akan kita tanya Apa itu G20 Situasi terkini Ataupun Lokasi Rencana Sekretariat G20 Yang Disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Blitung nih Bisa kita lihat Kondisinya seperti ini Tadi Pak Bupati Masih berbincang-bincang Dengan Stab beliau Nanti kita akan Berbincang-bincang Dengan beliau Nah ini dulunya Namanya Hotel Harlika Hotel Harlika Yang memang Salah satu tempat Penginapan yang ada Di Tanjung Pandan Dan ini Rencananya akan Dijadikan Sekretariat G20 Yang nanti akan Tersenggara pada Bulan September 2022 ini Dimana 19 menteri Akan Hadir di Belitung Untuk Meramaikan Ataupun Berdikusi Tentang pembangunan Di berbagai negara Terima kasih Terima kasih Benar soal ini Saya sudah dengan Pak Bupati Pak Haji Tani Kale Ini kan akan Dijadikan tempat Sekretariat G20 Ya Pak Kita tanya dulu Apa ini G20 Karena banyak orang Yang bertanya Nah itu Sebenarnya kita Kemari Untuk G20 Ini Secara rinci Ada Kita buat Selebaran Nah itu Tinggal Membagikan Selebaran Itu apa sih Barangnya Isalah Hewannya G20 Ini kan Nah jadi G20 Itu Itu adalah Suatu Lembaga Dunia Dari 20 Negara Salah satunya Indonesia Yang dalam Ini Kerjasama Dua negara Dalam 20 negara Dalam hal Berbagai macam Sektor Dari segi Pembangunan Ya Mampu juga Tentang Kemajuan Suatu Pembangunan Di Berbagai negara Ini Nah itu Jadi kerjasama Dari sektor Ekonomi Khususnya Di sektor Ekonomi Kesehatan Dan sebagainya Pendidikan Ini G20 Kenapa sih Belitung Bisa jadi Pilihan Karena kan Negara Mungkin Masih banyak Daerah Kepulauan Yang lain Di Indonesia Iya Jadi Ceritanya Gini Karena Disinilah Kita itu Punya Branding Pertama Sebagai KSVN Kedua Gag Parusata Ketiga Yang Duminan Sebagai Kawasan Geopak Global Karena Isu Strategis Yang Akan Dibahas Dalam Hal Pertemuan Ini Adalah Tentang Global Warning Ini Nah Karena Melihat Berhitung Selama ini Dengan Geopak Itu Ya Ini Suatu Suatu Hal Yang Memang Dicari Daerah Daerah Yang Sedang Sedang Dalam Upaya Berkaitan Dengan Global Warning Ini Nah Daerah Kita Kan Daerah Tambang Daerah Tambang Duduknya Tetapi SS Tambang Dan Ini kan Dikelola oleh Masyarakat Nah Kayak Juruseberang Dan Sebagainya Ini Yang Sebetulnya Yang Ingin Dilihat Juga Jadi Dalam Bertemuan Ditontohkan Satu Hal Ini Jadi Dalam Hal Ini Itulah Geopak Itulah Yang Menjadikan Branding Utamanya Nah Inilah Kita Dalam Ini Kenapa Geopak Itu Duruknya Tujuan Geopak Ini Ini Salah Satu Jadi Bentuk Lanjutannya Dari Brand Geopak Itu Salah Satunya Seperti Dunia Itu kan Berapa orang Kira-kira Yang akan datang Ke Belitung Jadi 20 negara 19 lah Indonesia Termasuk Kita Itu kan 19 negara Dari luar Termasuk 20 negara Kita kan Tetapi Itu kan Pasti ada Lembaga-lembaga Lain Yang Juga Mungkin Akan Selaku Peninjau Disamping Juga Ada negara-negara Lain Karena Katanya Negara-negara Lain Dengan Lembaga-lembaga Dunia Lainnya Ini Yang akan Datang Kesini Disamping Yang G20 Tadi Itu Juga Mereka Sebagai Peninjau Nah Jadi makanya Diperiksi Tamu Dari luar Itu Yang Sudah Ter-inventrisir Dari pusat Kurang lebih 520 Itu Ibaratnya Misalnya Baru Apa Namanya Baru Yang Mungkin Akan Bertambah 520 Ini Adalah Katakanlah Di pemerintahan Baru Di pemerintahan Belum pula Nanti Belum pula Anunya Apa namanya Pengikut-pengikutnya Jadi Kurang Sekitar 2000 Cukup Cukup Makanya Inventrisir Jadi Kita kan Ada 1300 Kamar Jadi Dari Bintang 3 Bintang 4 Bintang 5 Dan Sisi lain Juga Dari Pertemuan Berapa Hotel Kemarin Ini Mereka Juga Sedang Menambah Kapasitas Kamar Membawa Segala Macam Karena Kita Ini Sudah Standar Dunialah Walaupun Bintang 3 Tapi Harus Kelas Dunialah Ini Jadi Hotel Udaman Pesawat Itu Sudah Adanya Skenario Dari Apa Namanya Angkasapura Karena Kita Real Kondisi Saat Sekarang Ini Karena Bandara Internasional Kan Indonesia Berapa Bandara Tapi Yang Saat Sekarang Yang Bisa Dijinkan Bandara Internasional Itu Masuk Maupun Keluar Hanya Empat Yang Kareng Kuala Namu Lombok Satunya Saya Lupa Dimana Itu Nah Jadi Empat Ini Nah Oleh sebab Itulah Nanti Peserta Peserta Di luar Ini Tetap Kondisi Sekarang Sekarang Tetap Masuk Jakarta Dulu Dari Jakarta Baru Nanti Mereka Terbang Ke Belitung Nah Walaupun Bandara Terkecuali Mungkin Mereka Langsung Pakai Perpijet Perpijet Diperisikan Itu Ada 20 Perpijet Bandara Kita Sudah Ada Skenarionya Hanya Kita Bisa Nampung Perpijet Itu Hanya Lima Nah Yang Lainnya Sebagaimana Kemarin Dari Angkasa Pura Sudah Punya Program Meskipun Pemparan Kita Nanti Mungkin Mereka Untuk Penyimpannya Atau Sementara Ini Ada Yang Di Bangkak Bangkak Pinang Ada Berarti Ada Yang Di Jakarta Termasuk Juga Ada Yang Di Palembang Nah Tapi Karena Hanya Lima Lain Pak Sejauh Ini Rencananya Kita Start Ini Kan Dari Mulai Sekarang Ya 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 Nah Itu Bocoran Rangkaian Seperti Apa Kira-kira Sebenarnya Agendanya Sudah Ada Jadi Bocornya Kan Untuk Pertemuan Pertemuan Pembahasan Ini Sebenarnya Ini Adalah Yang Yang Ketiganya Kita Di 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 Berhitung Ini Nah Pertemuan Pertama Itu Ada Di Lombok Ada Di Jogja Kemudian Ini Adalah Tingkat Tingkat Mungkin Kalau Kita Disini Ya Katalah Dirjen Dirjen Ya Membahasnya Kan Nah Untuk Tingkat Dibelitung Ini Finalisasi Pembahasan Ya Tingkat Menterinya Nah Seketok Palunya Nanti Di Bali Kepala Baru Kepala Negaranya Nah Jadi Pokok Bahasnya Pokok Bahas Teknis Teknis Nanti 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 Ending Seraton Seraton Dan Tidak Mungkin Menjau Tempat Pertemuan Kita Sudah Mempersiapkan Juga Untuk hotel Hotel Nanti Ada Persiapan Kita Sekarang Kita Membina Untuk Sekretariat Ini Sebagai Sekretar Dan Pusat Informasi Dalam Ini Sekaligus Mungkin Kita Tanyuk Di Mes Kita Sekarang Ini Sedang Kosong Kita Perbaikan Untuk Rehab Ini Dan Kemudian Agenda Agenda Yang Kita Beberapa Rekomendasi Memang Harus Kita Perbaiki Penuhi Antara Lain Sekarang Ini Rumah Sakit Rumah Sakit Ini Dari Segi Pelayan Pelayarnya Harus Standar Internasional Kategori Di Indonesia Kategori A Nah Jadi Ini Salah Satu Epek 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 Positif Bagi Daerah Kita Kita Bisa Meningkatkan Standar Rumah Sakit Kita Kita Sekarang Tipe B Tipe C Berarti Dua tingkat Nanti Itu 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 Salah Satu Manfaat Yang Langsung Dapat Kita Ini Ada Sarana Persarana Kita Ini Keuntungan Lain Mungkin Beberapa Infrastruktur Nanti Kurang Kurang Ini Akan Disupport Dibenahi Dari Pusat Provinsi Ya Mungkin Kita Pake Jalan Nanti Mungkin Juga Tempat Tempat Giosait Giosait Kita Yang Akan Dikunjungi Nah Mungkin Nanti Ada Juga Dukungan Sarana Pasarana Untuk Dari Pusat Banyak Yang Mungkin Nanti Akan Kita Dapatkan Dalam Hal Memperbaiki Meningkatkan Infrastruktur Daerah Kita Di sini Kan acaranya Tengah 7 Sampai Tengah 9 Puncaknya September Tapi Rangkai ini Kan Karena Sebelum Pasti Tim Mereka Mereka Akan Datang Juga Nanti Kesini Kan Jadi Yakin Kita Ini Kalau Bulan September Mungkin Bulan-bulan Mei Ini April Mei Juni Itu Ramai Ini Karena Panitia Pusat Juga Panitia Provinsi Apa Semacam Pasti Dalam rangka Persiangan Persiangan Disini Pukus Belitung Mungkin Masyarakat Masih awam Kalau Sekarang Kita Melihat Persiapan Hanya Dilakukan Pemerintah Apa Kira-kira Saran Dari Bapak Ya Itulah Kita Masyarakat Juga Kita Harus Berharap Ini Sebetulnya Kita Mengarahkan Untuk Kedepan Kepati Kepati Masyarakat Terutama Kita Ini Ya Karena Sudah Dikenal Dunia Otomatis Dari Segala Hal Kaitan Dengan Peradaban Dalam Hal Ini Mainset Kita Terutama Para Pelaku Wisata Nah Jadi Pelaku Wisata Ini Terutama Hal Yang Keren UMKM Kita Kan Disitu Jelas Nanti Akan Berbicari Masalah UMKM Roda Ekonomi Jadi Roda Ekonomi Ini Ketak Sekarang Mungkin Dari 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 Segi Pelayanan Dari Segi Tempat Dari Segi Apa Namanya Heginis Dari Segi Berbegini Macam Hal Dan Makanya Harus Kita Persiap Sekarang Sekarang Jadi Itulah Mungkin Dari Segi Tempat Yang Selama Ini Mungkin Dari Sarana Pasarana Juga Mungkin Mereka Yang Harus Minta Kita Untuk Segera Minta Makanya Kita Nanti Akan Akan Ada Juga Tim Kita Sudah Turun Mengimpensir Kira-kira Ya Terutama Rumah Makan Warung Kupi Tempat-tempat UKM Segala macam Yang Mungkin Akan Menjadi Tim Dari Pusat Akan Turun Juga Nanti Akan Melihat Oh Ini Kekurangannya Ini Kekurangannya Dia Akan Membuat Rekomendasi Mungkin Bukan Hanya Rekomendasi Kalau Sarana Pasarana Mereka Akan Dibantu Nah Itulah Tapi Kondisi Sekarang Mereka Sudah Harus Ini Juga Jangan Sampai Nunggu Orang Kini Baru Jadi Sekarang Harus Memulai Mereka Jadi Warung Warung Nanti Tergantung Dari Tim Dari Pusat Dari Menilainya Jadi Kalau Ini Dinilai Yang Nanti Akan Direkomendasikan Beberapa Hal Untuk Perbaikan Atau Dukungan Dari Pemerintah Nah Kemudian Yang Akan Direkomendasikan Kepada Pengunjung Kalau Warung Rumah Makan Warung Makan Kita Ini Ini Warung Kupi Warung Kupi Ini Ini Ke UKM Kita Ke Tempat Ini Ini Misalnya Untuk Kunjung Karena Pokus Ini Kain Ekonomi Tadi Ekonomi Paliu Tadi Nah Ini Salah Satu Yang Juga Epeknya Lebih Jauh Jadi Betul Kita Ini Momen Untuk Peningkatan Perbaikan Sekaligus Pengalian Dunia Aku Berharap Para pelaku-pelaku Ini Jangan Aji Mumpung Nah Kalau Aji Mumpung Habis Tak Akan Ada Kelanjutan Selesai Oleh Sebab Itulah Pada saat Sekarang Gimana Kita Belajar Dalam Hal Usaha Ini Untuk Berkelanjutan Sustainable Jangan Haji Mumpung Nah Kita Ini Masih Degang Haji Mumpung Inilah Tidak Maju-majunya Orang Begitu Datang Dari Segini Apa Mungkin Nanti Di Warung-Warung Makan Ini Harus Sesuai Dengan Standar Internasional Sudah Punya Daptar Harga Termasuk Penukaran Uang Segala Macam Termasuk Jadi Daptar Harga Itu Jangan Sampai Ini Tumis Kangkong Biasa Rp10.000 Hajar Rp50.000 Inilah Selesai Terjadi Gini Tuh Gangan Kepala Ketarap Biasa Rp50.000 Hajar Rp150.000 Itu Selesailah Jangan Sampai Terjadi Inilah Kita Harap Kepada Masyarakat Tolong Jangan Haji Mumpung Justru Kita Bikin Daptar Harga Orang Datang Kesana Biasanya Melihat Menu Harganya Sesuai Dengan Kemampuan Gitu Disini Tidak Udah Pesan Ini Pesan Ini Makan Makan Sekali Pas Keluar Terkejut Hampir Udah Makan Jantungan Terima Kasih Perbincangannya Sampai Jumpa Assalamualaikum Waalaikumsalam